Intro Hai keluar, sepapapun kalian semuanya Dan tenang-tenang sekali di sini hari ini Saya masih bisa menonton kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya Ada 6 sodiak yang menurut gambaran saya itu Bakal ada hoki besar di akhir main ini ya Keberuntungan datang buat kamu Nah kira-kira kamu termasuk atau tidak Yang bakal dapat hoki bagus di akhir main Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap hari ini saya akan rapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian Nih pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, atau kasar lagi PDKT sama seorang Pengen dilihatin kecocokannya gimana Kok aku sama dia cocok gak sih? Silahkan DM ke saya diatmarcelwen Yang pengen cerot-cerotan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Hampir cerai, udah di ujung tanduk Bingung menyelesainya gimana Misalnya gitu ya Kok ini suamiku selingkuh kok Dia tuh gimana kira-kira bisa berubah gak sih kok? Nah silahkan DM ya DM ke Instagram Saya diatmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya Instagram silahkan WA di nomor di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 08710 09 ya Saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Kira-kira sodiat apa itu yang bakal hoki di akhir Mei ya Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Seperti biasa nanti saya akan mengambilkan 6 kartu Dan apakah kamu termasuk di sini ataukah tidak ya Yang bakal hoki Banyak keberuntungan di akhir Mei Biasanya akhir bulan tuh banyak keberuntungan buat kamu ya Oke nanti kita akan lihat Dan saya cek dulu kartunya Nanti saya akan lihat di kartu yang pertama Show apa yang termasuk hoki ya di akhir bulan Tanpa berlama-lama langsung aja Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya setia Dia tuh kalau udah cinta sama seseorang ya udah Ya baper gitu Sayang banget Bahkan dia tipe karakter orang yang memang bertanggung jawab ya Secara perekonomian gitu ya Orangnya pekerja keras Nggak mau ngerepotin orang lain Ya orangnya sayang sama keluarga Cuma dia tuh orangnya keras kepala dan egois ya Kadang nggak mau ngalah Kadang pengen menanya sendiri Kadang pengen nyari ngertiin Tapi kadang nggak mau ngertiin contohnya gitu Dia tipe karakter Sodiak yang memang royal gitu ya Sebenernya nggak pelit dia gitu Cuma ya memang wataknya keras Apa yang dia pengen Pokoknya harus tercapai gitu ya Pokoknya harus dilakuin misalnya kayak gitu Dia orangnya gengsian dan suka dipuji Karena kalau berantem sama pasangan Pengennya dibaikin dulu Pengennya pasangannya minta maaf dulu gitu ya Dan suka dipuji Nah dia tipe karakter yang pekerja keras Dan pantang menyerah Selalu berani mencoba hal baru Pinter cari duit Dan gambaran saya Bakal ada hoki di akhir bulan Mei ini Ada Taurus Taurus kamu termasuk Bakal ada hoki yang bagus di akhir Mei ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Dan tentunya akan saya acak dulu kartunya Nanti saya akan ambil di kartu yang kecua Yang bakal hoki di akhir Mei ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini tipe karakter yang setia Dia kalau udah satu juga nggak mau ganti-ganti pasangan ya Orangnya cemburuan Protektif ya Pasangannya nggak boleh ini Nggak boleh itu dan sebagainya Kalau pergi-pergi Telepon Video call gitu ya Cemburuan lah ya Setiap orang cemburuannya beda-beda versinya Cuma yang jelas Kebanyakan Sodiak ini tuh orangnya cemburuan dan protektif Sebenernya boleh Asalkan nggak berlebihan ya Kalau berlebihan membuat pasangan jadi sebel nanti ya Dia tipe karakter yang Suka memberikan kejutan terhadap pasangan Suka memberikan sesuatu sama pasangan Gitu ya Orangnya ini baik hati ya Tipe karakter orangnya Memang enak diajak ngobrol Dan dia tuh orangnya percaya diri Pinter cari duit Pandai mencari celah dalam hal usaha Dan orangnya kreatif Yang saya lihat seperti itu Kreatif orangnya ya Dan dia tipe karakter orangnya Memang kalau kenal sama orang baru Cenderung lama Tapi kalau misalnya udah detet Dia tuh bisa baik banget Bisa akrab banget Kayak gitu ya Tapi kalau belum kenal Dia akan ngerasa Waduh lama nih Buat pendekatannya Buat PDKT-nya Dia tuh butuh waktu yang lama gitu Nggak gampang gitu ya Dan terawangan saya juga sama teman-teman Hoki-mu bagus di akhir bulan Mei Akan banyak keberuntungan Akan banyak apa ya Hal-hal baik Mungkin dalam hal rejeki Hoki Diterima kerja Bisa juga Dilamar Bisa juga Hoki itu masing-masing ya Banyak versinya Dan gambaran saya disini Ada Sodiak Cancer Sodiak Cancer juga termasuk Bakal ada hoki di akhir bulan Mei 2023 ini ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Dan sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Seperti biasa Buat kalian yang pengen konsultasi Secara pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan langsung Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki rumah tangga Keuangan Misalnya Masalah usaha Kok mau nanya cocoknya usaha apa ya Silahkan DM ke Sodiak Pemaksel Wen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya IG Silahkan WA ya Di nomor 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Oke Oke saya tunggu Dan kalau udah langsung aja Saya akan lanjut di kartu berikutnya Yang bakal Hoki di Akhir Mei ya Oke Banyak keberuntungan Sodiak ini tipe karakter yang instingnya kuat Dan intuisinya tajam ya Memiliki pemikiran yang cerdas Orangnya rajin Nggak suka males-malesan Dia tipe karakter yang orangnya itu sebenarnya bertanggung jawab ya Terhadap keluarganya gitu ya Dia tuh kalau udah sayang Sayang banget Dan dia tuh royal orangnya ya Sama orang-orang terdekatnya Dia tuh royal dan nggak pelit gitu Cuma dia tuh sering dimanfaatin sama orang lain Atas kebaikannya dia Ya entah gimana pun juga Mungkin kamu terlalu baik ya Jadi makanya orang lain tuh seneng Manfaatin kamu Terutama dalam hal uang Ya jadi Gambaran saya sih Sodiak ini tipe karakter yang Segala sesuatunya tuh direncanakan gitu Oh mau buat sekolah anak nih direncanain Oh ini mau buat beli rumah nih direncanain gitu ya Ya serba terplanningkan Orangnya sedikit bicara Banyak pekerja gitu ya Orangnya rajin Pekerja keras Pantang menyerah Rela berkorban Tapi dia orangnya mudian Gampang tersinggung Gampang kasihan Moodnya nggak stabil Kadang gampang marah Kadang emosial Tapi dia tuh mudah memaafkan ya Dan dia tuh selalu menggunakan Insting Oh pasangan gue selingkuh nih Dia tuh kerasa gitu Feelnya tuh kuat banget Dan terawangan saya Bakal ada hoki di akhir bulan Mei Ini ada Pisces Kamu termasuk Pisces Akhir Mei akan ada hoki buat kamu Keberuntungan buat kamu Para Pisces ya Siap-siap aja pokoknya ya Dan nanti Lihat lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Yang bakal ada keberuntungan ya Di akhir Mei Ya dan tanpa berlama-lama Saya cak dulu kartunya Nanti kita akan ambil di kartu berikutnya ya Langsung aja Sodiak ini tipe karakter Yang berjiwa petualang Suka mencoba sesuatu hal yang baru ya Orangnya tipe karakter Berpetualang Suka mencoba hal baru Dia tipe karakter Sodiak yang memang Wawasannya luas Dan temennya banyak gitu ya Dia tipe karakter Orang yang paling Gak suka diatur Dan gak suka dikekang Dicemburuin Dia tuh gak suka Dia tipe karakter Sodiak yang memang Kreatif secara pemikiran Orangnya suka belajar Sesuatu hal baru Gitu ya Tipe karakter Sodiak yang memang enak Diajak ngobrol juga Orangnya humble Ramah Humoris Gitu Bagus mungkin kamu naik jabatan Bisa di pekerjaan Hoki Dapat duit gede Bisa gitu Hoki mungkin karena Banyak pemasukan Bisa gitu ya Usahanya rame Gambaran saya ada Sagittarius Kamu termasuk karena ada Hoki yang bagus buat kamu Banyak job juga bisa Dalam kerjaan kamu ya Oke kita lihat lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Dan langsung aja Di kartu yang berikutnya Sodiak ini orangnya Pekerja keras ya Pantang menyerah Dia tuh Berani mencoba hal baru Gagal sobal lagi Gagal sobal lagi Sampai dia berhasil mendapatkan Apa yang dia inginkan ya Orangnya ambisinya tinggi Ya Dia tuh Bisa memposisikan dirinya Di semua kalangan Maksudnya Hidup sederhana bisa Hidup menengah bisa Hidup kaya bisa Hidup super mewah bisa Dia tuh bisa menyesuaikan diri lah Orangnya ini bener-bener Suka Suka bekerja Gitu ya Orangnya aktif Gak suka diem Orangnya seperti itu ya Dia tipe karakter Sodiak yang memang Emosinya juga gak stabil Kadang suka marah sendiri Kadang suka baik hati Gitu ya Gak stabil lah Tapi terawangan saya Bakal ada hoki bagus Di akhir Mei Ini ada Scorpio Kamu hokinya bagus Di akhir Mei ini ya Mungkin kamu akan Dibeliin sesuatu Atau pasangan kamu Bisa juga gitu ya Oke lanjut di kartu berikutnya Dan Tanpa berlama-lama Langsung aja Yang hokinya bagus Sodiak ini tipe karakter Yang mudah bimbang Dalam mengambil keputusan Ya Orangnya memiliki sifat Yang susah ditebak Ya Karakteristiknya Dia tipe karakter Sodiak yang memang Enak diajak ngobrol Rame Humoris Menyenangkan Bawel Suka cerita Gitu ya Dia orangnya ini Ambisius banget Pokoknya kalau udah pengen sesuatu Harus tersapai gitu ya Ambisinya tinggi Suka belajar orangnya Dan pandai merayu Kalau pasangannya marah Bisa dirayu Biar gak marah Dia tuh pandai merayu Gitu ya Dan dia tipe karakter Sodiak yang memang Apa ya Suka mencuri perhatian orang lain Karena sikapnya dia yang ramah Tapi terawangan Hoki-mu bagus Karena keramahanmu Bisa juga kamu Keterima kerja Bisa juga naik jabatan Mungkin atasan kamu Suka sama kamu Makanya kamu dikasih Hadiah spesial Gambaran saya disini Ada Libra Kamu termasuk juga Libra Bakal ada hoki bagus Di akhir bulan Mei ini Itulah ada 6 Sodiak Dan please Jangan di spoiler Jangan dibocorin Di komen Teman-teman Biarkan mereka yang belum nonton Nonton sendiri langsung Oke Dan yang buat Kalian yang penasaran Sama diri kalian juga Pengen dirambahin pribadi juga Tentang kerjaan kalian Mungkin jodoh, asmara, karir Rezeki, keuangan Rumah tangga Masalah pribadi Mungkin gitu ya Kalian pengen curhat langsung Silahkan DM ke Instagram saya Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Yang gak punya IG Silahkan WA Di 0878 9947 1009 Kalau kecepatan Diulangin ya Sukses selalu Buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wend Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.